Saling kenal, jadi memang saudara T ini dipekerjakan oleh korban dan juga diketahui oleh anak-anak korban bahwa saudara T ini memang bekerja untuk bantu bersih-bersih di rumah korban seperti itu. Misteri pembunuhan ibu anggota DPR RI dari Golkar, Bambang Hermanto dalam kondisi tangan dan kaki terikat serta mulut tertutup kain. Korban bernama Casini, 62 tahun, langsung dimakamkan di tempat pemakaman keluarga di Desa Patrol Lor, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Kapolres Indramayu AKBP Fahri Siregar menegaskan tersangka pembunuh adalah seorang asisten rumah tangga ART yang sudah bekerja selama dua bulan bersama korban. Polisi menangkap tersangka berinisial T tersebut kurang dari 24 jam setelah menghabisi korbannya. Selama dua bulan bekerja di Casini, dari pengakuan tersangka korban sering memarahi dan membuat sakit hati sehingga timbul upaya untuk menghilangkan nyawa korban. Tersangka menganiaya korban hingga meninggal dunia. Setelah itu, kata Kapolres, tersangka mencoba melarikan diri. Anak korban sekaligus anggota DPR RI, Bambang, mengatakan bahwa kejadian meninggal dunia ibunya tidak mengetahui jelas. Korban Casini ditemukan meninggal di rumahnya dalam kondisi tidak wajar karena dalam kondisi tubuh terikat dan kepala dibekap kain. Kasus itu diketahui pertama kali oleh Adam, anak Casini. Adam mengunjungi rumah ibunya karena curiga ibunya yang tidak keluar rumah sejak Kamis 25 Mei 2023. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dan dari hasil pemerintahan saksisi dan olah TKP, kami simpulkan bahwa terduga tersangka adalah atas nama inisial T. Jadi T ini adalah yang berprofesi sebagai orang yang disuruh bersih-bersih di dalam rumah korban. Dan selanjutnya kami melakukan penyelidikan terhadap keberadaan saudara T. Dan akhirnya kurang dari 24 jam, tepatnya pada hari Jumat pada pukul 11.00, kami berhasil mengamankan tersangka atas nama inisial T. Dan ini tim gabungan dari Direktorat Reskrim Om Ponda Jawa Barat dan juga Satreskrim Wores Indramayu. Dan dari hasil interagasi kepada saudara T, saudara T mengukui perbuatannya. Dan sampai saat ini kita masih mendalami motifnya. Seperti itu. Sampai saat ini masih kita mencoba untuk mendalaminya. Kita mencoba alami karena sekali lagi kita masih melakukan proses penyelidikan lebih lanjut. Terkait masalah motif dan hal-hal lainnya. Berarti penyelidikan korban saling kenal ini? Saling kenal. Jadi memang saudara T ini dipekerjakan oleh korban. Dan juga diketahui oleh anak-anak korban. Bahwa saudara T ini memang bekerja untuk bantu bersih-bersih di rumah korban seperti itu. Sampai jumpa di video selanjutnya.